Baik, pada materi ini kita akan belajar decision tree ya dengan menggunakan algoritma C45. Nanti kita akan belajar bagaimana sih konsep algoritma C45 ini. Kemudian nanti kita akan coba membuat decision tree ya dengan menggunakan bahasa Python ya. Kira-kira kalau decision tree ini kalau kita buat kodenya bagaimana. Nah ini definisi ya algoritma C45. Definisinya algoritma C45 merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk melakukan klasifikasi atau pokokan pada data set ya. Jadi saya punya data, kemudian saya punya keputusan ya atau punya target. Nah nanti dengan algoritma C45 ini dia akan membuat suatu pola ya. Pola dari data tersebut. Bagaimana sih polanya agar menghasilkan data yang dituju ya atau target yang dituju. Algoritma C45 merupakan algoritma mengklasifikasi dengan menghasilkan sebuah pola. Di mana pola tersebut dapat digunakan untuk melakukan prediksi ya. Prediksi kalau misalkan saya punya data trainingnya seperti ini, polanya seperti ini. Kemudian saya akan mencoba mencocokkan dengan data testing ya. Kira-kira hasilnya berapa sih akurasinya gitu. Ketepatan pola yang kita buat ini seberapa persen. Nah nanti algoritma C45 ini dia bentuknya seperti pohon ya, pohon keputusan ya. Contohnya seperti ini ya, mungkin saya coba jelaskan dalam Excel ya. Saya punya data seperti ini ya, data ada beberapa variable ya. Ada outlook, ada temperatur, ada humidity, ada windy. Nah ini target nih. Saya punya kasus apakah kita akan bermain tenis atau tidak. Berdasarkan kriteria ini ya, kriteria ini. Ini variable-variable utamanya seperti ini. Nah ini kriterianya seperti ini. Nah kalau misalkan outlooknya seperti ini, temperaturnya seperti ini dan lain-lain. Oh ternyata kita tidak bermain tenis gitu ya. Kalau misalkan datanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh ternyata kita akan bermain tenis. Nah nanti outputnya dari data ini, dia akan menghasilkan sebuah bola ya. Dia bentuknya seperti kayak pohon keputusan ya, seperti ini. Oh ternyata kalau variable-nya humidity kemudian normal, maka kita akan bermain. Kita akan bermain tenis. Tapi kalau dia hike, kita lihat dulu variable yang selanjutnya outlook. Kita lihat dulu kriteria yang lain. Oh ternyata kalau cloudy, ya kita main gitu ya. Seperti ini dan seterusnya. Saya akan lanjut lagi ya, materinya, konsepnya. Nah hal pertama yang dilakukan untuk membuat pohon keputusan, kita harus membuat akarnya terlebih dahulu. Salah satunya adalah entropi ya. Entropi di dalam algoritma C45 merupakan suatu parameter ya, yang digunakan untuk mengukur tingkat keberagaman ya, dari kumpulan-kumpulan data. Jika nilai entropinya semakin besar, maka tingkat keberagaman suatu kumpulan data tersebut semakin besar pula. Nah formulanya seperti ini ya. Entropi, sebentar. Entropi, nah S sama dengan, nah ini ya formulanya seperti ini. PI log base 2 PI ya, seperti ini. Nah ini kalau misalkan entropi per masing-masing variable, seperti ini, formulanya seperti ini, dibagi ya. Jumlah sampel untuk nilai V dibagi dengan jumlah sampel seluruh sampel data, seperti ini ya formulanya. Nah kemudian di dalam algoritma C45 ada yang namanya gain. Gain adalah ukuran efektivitas suatu variable dalam mengklasifikasikan data. Jadi kalau gainnya semakin besar, dia akan menjadi sebuah node ya, dalam suatu perusahaan. Oke, mungkin saya akan jelaskan dengan menggunakan Excel terlebih dahulu ya, sebelum kita membuat program ya. Bagaimana sih alur ya, atau konsep algoritma C45 dari suatu data. Oke saya close ya. Nah ini ya, saya punya data seperti ini yang saya jelaskan sebelumnya, seperti ini. Nah langkah pertama, kita akan menghitung berapa banyak kasus pada data ini. Maka saya buat seperti ini ya, informasinya seperti ini. Saya punya jumlah kasus sebanyak ada 14. Kemudian ini targetnya ya, kalau yes itu ada berapa banyak sih? Oh ternyata adalah 10, kalau no adalah 4. Nah ini kita bisa gunakan formula yang ada di Excel ya. Kita gunakan conif gitu ya. Conif, kemudian datanya dari sini sampai ini, kriterianya adalah L1, berarti yang yes ya. Kemudian kita enter, kemudian dia akan menghasilkan 10. Begitu juga dengan no ya, kita gunakan formula yang ada di Excel. Nah untuk menghitung entropi, formulanya sama seperti yang ini ya, yang tadi saya jelaskan. Ini entropi, sama dengan hasil dari penyumlahan ya, kelas klasifikasi PI log base 2 PI ya. Nah kalau lebih simpelnya seperti ini. Jadi saya punya formula seperti ini, min buka kurung L2, berarti 10 ya. 10 dibagi 14, dikali log L2, K2 base 2. L2 ini ya, 10 dibagi 14, base-nya 2. Log-nya, base-nya 2. Begitu juga dengan yang M ya, yang ini, yang no. Min M2 bagi K2 dikali log, M2 dibagi K2 base 2. Ketika saya enter, dia akan menghasilkan nilai entropi 0,863 sekian-sekian. Nah nilai entropi total ini nanti akan berpengaruh untuk perhitungan di sini nantinya. Untuk menghitung gain yang ini ya, dia akan mempengaruhi di sini nantinya. Nah setelah selesai saya membuat entropinya, menghitung entropinya, Nah ini saya akan mengkelompokkan variable ya, dengan kriterianya. Di sini saya copy, outlook ya, kriterianya ada sunny, ada cloudy, ada rainy ya, kemudian temperatur, ada hot, milk, pool, dan seterusnya. Ini saya buat seperti ini. Nah ini saya akan menghitung jumlah kasus pada data ini dengan kriteria sunny ya, pada outlook itu ada berapa banyak. Nah ini kita bisa gunakan conif ya. Kita block dari sini sampai sini, kita buat berdasarkan kriterianya ini ya, sunny, kemudian kita enter, dia akan menghitung otomatis. Nilai sunny itu ada 5 di data ya, seperti ini. Begitu juga dengan yang lain, tinggal kita tarik ya, tinggal tarik ke bawah. Nah kalau untuk yes dan no, kita gunakan conif s ya. Conif s, ada dua variable yang kita bandingkan ya, outlook dan play ya. Di mana kalau yang ini, ini berdasarkan kriterianya sunny, kemudian kalau yang ini, play-nya itu berdasarkan kriteria yes ya, seperti ini. Kalau sudah tinggal kita enter, dia akan menghitung otomatis, nilainya seperti ini, tinggal kita tarik. Begitu juga dengan no ya, seperti ini. Nah setelah selesai kita memformulasikan data tersebut, kita akan menghitung entropi per masing-masing kriteria ini. Oke, nah kita akan menghitung, nah untuk menghitung entropi sama seperti halnya di atas ya, yang ini ya, yang sebelumnya sama persis. Cuman data yang dibandingkan adalah data berdasarkan data kriteria tersebut, yang ini. Jadi ini min L5 dibagi K5, dikali log L5 dibagi K5, log base 2 ya ini ya. Kemudian begitu juga dengan M, sehingga ketika saya enter, dia akan menghasilkan nilai entropinya 0,97 sekian-sekian. Begitu juga yang lain ya. Nah setelah saya memperoleh nilai entropi, saya akan kaitkan, saya akan menghitung gain. Nah gain-nya itu nanti akan hubungannya di sini nanti, dia akan melakukan perhubungan di sini. Nah formulanya itu sama seperti yang tadi ya, ini untuk menghitung gain itu. Nah ini seperti ini, entropi secara keseluruhan dikurang dengan entropi per variable tadi yang sudah dihitung. Jadi kalau di Excel-nya, sama dengan nilai entropi ya, ini yang ini ya, ini dikurang, buka kurung, buka kurung, K7, berarti saya hitung yang ini ya, K7 dibagi ini ya, kasusnya, dikali dengan entropinya. Begitu juga dengan yang Clody ya, yang Clody berarti ini dibagi ini, dikali dengan entropinya. Begitu juga dengan Sunny, ini dibagi ini, dikali dengan entropinya. Kemudian saya enter, dia akan menghasilkan gain 0,2 sekian-sekian. Nah langkah ini, itu sama dengan langkah yang variable yang selanjutnya. Temperatur, kemudian humidity, dan windy itu sama. Konsepnya sama. Nah setelah saya memperoleh gain per masing-masing variable tersebut, atribut tersebut, saya peroleh gain yang paling tertinggi itu berada pada atribut humidity. Humidity, nah disini saya akan, ada dua nilai kan, ada dua kriteria ya, hike atau normal. Disini saya akan buat nih, jadi saya akan buat pohon keputusannya yang paling atas, itu adalah humidity. Disini ada dua kriteria ya, hike sama normal. Nah disini kita akan lihat datanya. Oh ternyata kalau dia normal, ini enggak ada ambigu ya, antara 7 sama kosong, berarti kan rata-rata yes semua ya, berarti kalau dia humidity kriterianya normal, ya otomatis yes disini. Dia otomatis yes disini. Nah kalau dia hike, hike ini ada dua nilai, antara ini dan ini. Maka dia akan melakukan percabangan lagi, percabangan di hike tadi. Nah proses selanjutnya sama seperti hal yang di atas, yang kita fokuskan adalah humidity hike. Jadi data humidity hike ini kita copy pastikan ya, data ini kita copy, kita pastikan. Nah yang kita ambil humidity-nya adalah hike. Jadi kalau yang selain hike atau normal, ini datanya kita hapus ya, datanya kita hapus. Ini kita ambil, data yang hike-nya kita ambil, yang humidity hike-nya kita ambil, yang normalnya kita hapus, sehingga datanya seperti ini. Nah ini juga sama ya, seperti data yang di atas. Tinggal saya copy paste, cuman untuk yang attribute humidity-nya sudah saya hilangkan ya, attribute-nya sudah saya hilangkan. Nah di sini totalnya, kalau dia hike, dengan kasusnya ada tujuh ya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh ya, tujuh. Kalau yes-nya ada tiga, kalau no-nya ada empat. Saya hitung entropinya, formulanya sama seperti di atas ya. Begitu juga per masing-masing attribute ya, saya hitung. Sehingga diperoleh lah kriteria yang paling tinggi, gain yang paling tinggi adalah outlook ya. Makanya note yang kedua adalah outlook nih, outlook. Nah outlook ini dia ada tiga kriteria ya, cloudy, atau sunny, dan sebagainya. Nah dari kriteria ini, kita akan lihat nih, oh kalau sunny, dia otomatis no di sini ya. Berarti kalau dia sunny, kalau dia sunny ya otomatis no, artinya dia tidak, artinya kita tidak bermain tenis ya. Karena no di sini. Kemudian kalau dia cloudy, maka dia yes di sini. Nah kalau yang ketiga, ini ragu-ragu nih, antara yes sama no. Nah ini kita akan cari lagi. Kita akan cari lagi cabang yang selanjutnya notenya itu apa gitu ya. Maka kita copy-paste lagi sama seperti halnya di atas ya, kita copy-paste. Namun yang kita fokuskan outlooknya adalah yang ini. Sehingga diperoleh lah dua data di sini ya, dua data seperti ini. Kemudian saya copy-paste lagi yang ini ya, yang ini saya copy-paste. Kemudian atribut yang digunakan, temperatur sama windy ya, seperti ini. Saya akan hitung juga kasusnya, jumlah kasusnya ada berapa, yang yes-nya ada berapa, no-nya ada berapa. Saya hitung juga entropinya ya. Begitu juga per masing-masing atribut ya, temperatur sama windy. Saya hitung nilainya. Oh ternyata yang paling tertinggi adalah ini. Mungkin yang paling tertinggi adalah ini. Saya ambil, kemudian saya akan melihat nih, yes sama no-nya, di mana posisinya. Oh ternyata ini udah yes, ini udah no. Berarti udah selesai nih. Pohon keputusan yang sudah kita buat seperti ini. Nah hasilnya seperti ini. Jadi kalau yang atribut yang ini enggak kita pakai. Temperaturnya mau hot, mau mild, mau cool, enggak berpengaruh. Jadi menentukan atau tidaknya itu ya ini. Kalau misalkan humidity normal, berarti kita bermain tenis ya. Tapi kalau dia hack, dia lihat dulu outlooknya. Outlooknya bagaimana. Kalau misalkan ternyata sunny, ya berarti kita enggak main gitu ya. Dan seterusnya. Nah ini hasil dari pohon keputusan dengan menggunakan algoritma C45. Seperti ini. Nah seperti ini. Oke sekarang kita akan belajar bagaimana membuat programnya ya. Di Python ya. Membuat program di session 3 dengan Python. Oke yang pertama kali saya akan buat datanya terlebih dahulu ya. Saya akan buat data. Nah disini saya punya data pohon ya. Saya copy paste. Nah disini saya punya variable yang tadi ya. Saya copy paste. Kemudian disini saya gantikan ya. False jadi F. True itu jadi T ya. Karena kalau di Python false sama true itu dia menganggapnya itu sebuah bolehan ya. Jadi saya ganti F sama T. Oke. Nah ini merupakan data aslinya ya. Seperti ini ya. Kemudian saya akan membuat data testingnya. Data testing. Datanya ininya saya ambil sama. Ininya sama. Saya buat data testing pohon. Nah ini untuk menguji kira-kira keakuratan pola yang kita buat. Itu berapa sih akurasinya. Nah disini yang saya ambil. Ininya. Datanya saya buat random. Dari data ini saya ambil. Saya kopas. Kemudian ada satu data yang saya ubah. Play-nya jadi no. Itu yang ini ya. Cloudy, mill, hike. Ininya windy-nya true. Play-nya no. Tapi kalau di data training. Itu yes disini ya. Yang ini ya. Data ini. Yang ini. Ini kan yes ya. Nah disini di data testing. Itu saya ganti no disini. Berarti kan nanti ketika kita running. Berarti kan terjadi ketidakcocokan ya. Antara pola yang kita buat. Hasil prediksi dengan hasil testing. Oke. Sekarang kita akan buat program ya. Ini merupakan data trainingnya seperti ini ya. Ada 14 data. Kemudian ini data testingnya ya. Kira-kira dia akan menghasilkan keakuratan datanya berapa persen gitu ya. Ini saya ubah ya. Yang awalnya yes jadi no gitu ya. Untuk data testingnya. Oke. Kita akan melakukan pengkodoannya. Kemudian saya akan import ya. Import library-nya. Library-ribrary yang digunakan di dalam pemograman. Ini saya gunakan tree. Kemudian saya akan buat decision tree-nya. Decision tree classifier ya. Saya gunakan ini. Kemudian saya akan membuat grafiknya ya. Kita gunakan matplot. Matplot ya. Matplotlib. As saya buat. As-nya plt. Kemudian di sini saya akan buat matriks untuk pengujiannya. Saya buat matriks. Oke. Ini ya. Ini library yang saya gunakan. Kemudian di sini saya akan membuat. Akan memanggil data trainingnya ya. Training. Saya buat variabelnya df. Pandas. 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 Titik datanya berupa Excel tadi ya. Eh. Read Excel. Sorry. Read. Excel. Nama datanya adalah data pohon ya tadi ya. Dot. X. L. X. 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 Data testing ya. Data testing. Ini saya copy. Pastekan. Di sini saya punya variable dt. Dt data testing. Data. Testing pohon. Mbak saya cek dulu ya. Mbak saya cek dulu ya. Benar gak ya. Data testing pohon. Oke. Kemudian. Karena di dalam Python itu dia menggunakan numeric ya. Nanti kita akan merubah nih. Data kriteria data ini. Sunny. Kemudian yang lain-lain. Kita akan konversi ke dalam numeric. Misalkan Sunny kita buat nol. Kalau cloudy 1 dan sebagainya. Ini kita harus merubahkan dulu ke dalam numeric ya. Nah itu kita bisa gunakan map disitu nantinya. Saya akan buat dulu kodenya ya. D sama dengan. Sunny. Tulisannya gini ya. Sunny. Maka saya akan set nilainya adalah nol. Jadi kalau misalkan nilainya Sunny maka nol. Kalau dia cloudy. Cloudy. Maka nilainya 1. Kemudian yang terakhir. Ini saya isi nilainya 2. Jadi saya akan merubah nilainya. Kemudian saya akan DF kan nilainya tersebut. Kita akan ubah ya. Itu berada di atribut outlook ya. Outlook. Outlook. Sama dengan. DF. Outlook juga sama. Nah disini kita gunakan map ya. Titik map. Map. Dari D. Nah seperti ini ya. Outlook. Outlook. Map D. Coba kita lihat dulu ya datanya ya. Ininya outlook ya. Benar ya. Outlook. Oke. Sunny. Cloudy. Kita akan lihat dulu. Sunny. Cloudy. Oke. Udah ya. Udah benar ya. Kemudian begitu juga dengan data testingnya. Kita ubah juga ya. Jadi kalau data testing yang ini. Kita akan ubah juga nilainya. Kalau Sunny berarti 0 ya. Ini berarti data testing ya. Di T. Kemudian begitu juga dengan yang lain ya. Kita akan ubah. Ini saya copy aja ya. Saya copy. Saya paste. Kemudian temperatur ya. Ini. Temperatur. Saya copy. Temperatur. Temperatur. Ini juga sama. Temperatur. Temperatur. Kemudian kriterianya ada. Hot ya. Hot. Hot milk sama cool ya. Milk. Sama cool ya. Cool. Oke. Ini udah. Kemudian. Umidity. Saya copy. Paste. Umidity. 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 Kemudian Ininya high sama normal Normal misalkan 0 High 1 Normal 0 High 1 Oke sudah Kemudian Nah ini windy ya Saya copy paste lagi Kalau dia true nilainya 1 Kalau F 0 Misalkan kalau dia false nilainya 0 Kalau dia Ini ya Kalau dia ini 1 nilainya Oke yang terakhir Kita akan mengubah target ya Ini target keputusannya ya Playnya ini kira-kira dia bermain atau enggak ya Ini targetnya saya copy dulu Ini Nama ininya adalah play ya Play 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 Kemudian ini kriterianya Sebentar Kriterianya yes atau no Kalau yes berarti 1 Kalau no berarti Kalau no berarti 0 Kalau yes 1 ya Yes 1 Oke Kemudian kita akan membuat fiturnya ya Fitur yang kita panggil Variable nya Variable nya Fitur Berarti outlook ya Outlook Kemudian Outlook Data attribute nya Kemudian temperatur ya Temperatur Kemudian Humidity Kemudian Ini ya Ini Ini merupakan data set yang akan kita buat polanya Kemudian yang play ini adalah targetnya ya Kita akan buat Oke Kita akan buat X train Data train ya Data trainingnya Itu merupakan DF dari feature ya Feature Nah ini Kemudian Y train Itu Outputnya Itu DF dari Play ya Play ini ya Kita akan coba menampilkan datanya dulu ya Print Data Training Kita akan panggil datanya ya Print Extreme Extreme Next train Kemudian Print Target Data Training Oh ini target aja ya Target Target Data Training Print Berarti ini Y train ya Y train Kita coba running ya Coba running Nah ini ya Hasilnya seperti ini ya Dia udah mengubah ya Kalau dia Sunny Jadinya 0 ya Dan lain-lain Udah dikonversi Ini data trainingnya ya Data trainingnya Seperti ini Kalau dia 0 Berarti no Kalau dia 1 Yes ya Kita lihat datanya Ya ini no ya No ya Oke Nah ini udah kita Panggil ya Datanya seperti ini Kemudian Kita akan membuat Eh sebentar Kita akan menggunakan Liberary Decision Tree Tree Classifier Nanti dia akan membuat Gambar polanya Seperti apa gitu ya Kita buat variable D3 Sama dengan Decision Classifier Saya buat objek Namanya D3 Dia merupakan Decision Tree Classifier ya Kemudian Saya akan buat Polanya Sama dengan D3 Fit ya Fit Dari data train Dari data train Seperti ini ya Kemudian Saya akan Menampilkan Gambar ya Plt Titik Figure Plt Titik Figure Saya punya Ukuran Zeissnya Big Zeiss Saya buat Misalkan 20,20 ya 20 20,20 Face Colour Saya buat Warna putih Color W White Kalau mau Blue Silahkan Ini ganti B Kalau Mau blue Kemudian Saya buat Tree Titik Cloud 3 Decision D3 Datanya Dari Objek D3 Kemudian Fiturnya Nipsnya Dari Fiturs Fitur Nah ini ya Fitur Names Oh ini Fiturs Names Sorry Fiturs Names Dari Fiturs Oke Kemudian Saya akan Menyimpan Gambarnya Plt Kemudian Save Save Fix Saya Buat Namanya Adalah Hasil Decision 3 Dot PNG Dengan DPI 200 Hasil Decision 3 PNG Oke kita run Hasil Decision 3 Dot PNG Ini masih Proses ya Masih proses Oke kita akan Lihat Di Oh ini ada yang Salah nih Sebentar Features Oh gak Pakai Sorry ya Feature Names Yang Salah Kita akan Coba Lihat ya Oke kita akan Lihat gambarnya Seperti apa ya Kita lihat Gambarnya Nama filenya adalah Hasil Decision 3 Dot PNG Yang ini ya Kita buka Nah Hasilnya seperti ini ya Jadi Yang paling atas Adalah Humidity Sama seperti yang ini ya Humidity Ya Seperti ini ya Hasilnya sama Kemudian Sample nya ada 14 Kemudian Nilai Sebentar Kita lihat ya Sample nya ada 14 Kasus yes nya Ada 10 Berarti ini No dan yes Ini no Ini yes Ini no Ini yes Ini datanya 10 dan 4 10 dan 4 Kemudian Disini Kalau dia nilainya 7 Berarti Yang ini Yang Ini Mana tadi Yang ini ya Normal ya Kita lihat nih Kalau dia 7 Berarti dia Ke kelas yang ini Kita akan lihat ya Kelas yang 7 Ini ya Berarti yes Berarti yang ini Adalah yes Ini adalah yes Dia di Di kriteria normal Yang ini adalah normal Yang ini adalah normal Kemudian Note selanjutnya Adalah outlook Sama ya Disini juga Outlook Disini ya Kemudian disini Disini Dia Ada nilai ini ya Ada nilai 3 3 ini berarti yang no Berarti yang no Kalau yang no Itu Mana ya Ini Nah Kalau yang no Berarti Ini berarti Yang sunny Eh sebentar Ini bukan yang ini Hasilnya Sebentar Ini hasil Decision tree Ini namanya Oh Ini hasil Ini kayaknya saya salah Buka ya Bukan yang ini ya Sebentar Ini soalnya hasil ya Hasil decision PNG Sebentar Ini Oh yang ini nih Sorry Nah ini Ini yang benernya ya Sorry Itu dari data yang Sebelumnya ya Yang masih ini Yang patah katik Yang hasilnya ini ya Sorry Jadi nama filenya adalah Hasil Decision tree Dot png Yang saya buka tadi Yang data yang Yang apa namanya Yang uji coba Sebelum-sebelumnya Yang bener tuh yang ini ya Yang ini Ini ya Ini ya Jadi outlook ya Seperti ini ya Empat sama tiga Nah kalau ini berarti dia Yang no nya yang tujuh ya Ini yang no Berarti ini yang yes ya Yang tiga Berarti kalau digambarnya Seperti ini ya Kalau dia yang no nya Berarti yang sunny ya Ini yang sunny Kalau yang yes Berarti yang cloudy ya Yang ini ya Kalau kita lihat di data juga Sama ya Nah ini Kalau yang Sunny Itu yang no ya Sorry Kalau yang sunny Yang no Kalau cloudy Yang yes Cloudy yang yes Ya Ya sama ya Benar ya Ini ya Begitu juga dengan Hasil dari Program tadi ya Hasil program tadi ya Berarti kalau yang ini Nilai nilai tiga Berarti itu yang Sunny ya Ini yang sunny Ini yang cloudy ya Ini cloudy Ini sunny gitu ya Ini cloudy Eh bentar Ini ya Sorry sorry Ini yang Ini yang Kalau tiga itu Sunny ya Ini yang sunny Kemudian ini yang cloudy ya Kemudian note selanjutnya Ada di ini ya Yang ini Kemudian nilainya seperti ini Sample nya satu Sama-sama sampel nya satu Dimana kalau yang ini Itu yang Ini Ini ya Sama-sama satu kan nilainya kan Nah ini True dan false ya True dan false True dan false gitu ya Saya buka lagi Excel nya ya Jadi yang sebelah kiri itu No ya Sorry Yang sebelah kiri itu No Yang sebelah kanan adalah Yes Jadi kalau kita lihat Kalau nilainya sebelah sini Ini no Ini yes Berarti ini yang no Eh ini yang yes ya Ini yang yes Ini yang no Ini yang yes ya Ini yang yes Ini yang no gitu ya Jadi sebelah kiri no Yang sebelah kanan adalah yang yes Tinggal kita lihat nih Kalau yang tiga ini datanya apa Kriterianya apa Kriterianya apa gitu ya Kita lihat disini Oke Oh kalau misalkan yang ini Yang tujuh Yang yes Berarti yang normal Yang normal ya Yang ini ya Normal Ini yes ya Berarti ini yang normal nih Ini yang normal Sehingga hasilnya Sama ya Seperti halnya ini ya Yang saya buat di mood ya Sama-sama Hasilnya seperti ini Jadi rule yang kita buat Seperti ini Kalau dia humidity normal Maka otomatis Outputnya yes Kalau misalkan Ternyata hike Berarti dia akan Lihat outputnya Dan seterusnya Nah polanya kan Sudah kita buat ya Polanya otomatis Sudah terbuat Nanti kita akan coba Menguji data Testing tadi Yang kita buat Ini 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 Kira-kira berapa sih Akurasinya Tadi kan Ini kan harusnya Yang ini Ini kan harusnya Yang mana saya lupa Tadi yang ini Kalau tidak salah Ini harusnya yes Tapi saya lupa jadi no Harusnya ada Ketidak kecocokan ya Sebanyak satu buah Hasilnya nanti Akurasinya Tidak 100% Kita akan coba ya Coba kita lihat ya Kalau tidak salah Sebentar Ini data aslinya ya Kalau tidak salah Ini cloudy Mild Hike Kalau dia true Yes Kalau disini Data testingnya Ya ini yang saya ubah ya Ini harusnya yes ya Tapi Saya ubah jadi no Nah kira-kira berapa sih Akurasinya Harusnya akurasinya Tidak 100% ya Karena ada Tidak cocok gitu ya Oke ini gambarnya Sudah kita buat ya Sekarang kita akan buat Prediksinya ya Dari data testing Yang sudah kita panggil Disini Ini kan sudah kita panggil ya Ini data trainingnya Ini data testingnya Akan kita Akan lakukan uji coba Oke Kita akan Prediksi ya Prediksi Prediksi Data testing Pertama saya akan Manggil dulu ya Saya akan ngecek Datanya Testing Berarti dari DT Sama ya Feature juga ya Feature Kemudian Disini Saya punya Y testing DT Play DT ini kan data testing ya Kalau yang DF ini data Data Training ya Ini terserah kalian ya Namanya terserah kalian Kalau mau sama Boleh beda juga Tapi harus konsisten Ketika dipanggil Ini data training Atau data testing Jadi kalau DT ini Saya buat Ini adalah data testing Kemudian Print Kita akan coba Tampilkan ya Print Data testing Data Data Testing Saya akan print Datanya ya Print Act Testing ya Testing Nah disini Saya punya variable Hasil Prediksi ya Kira-kira berapa sih Hasil prediksinya Yes atau no Gitu ya Prediksi Hasil prediksi Sama dengan Dari Objek D3 Titik Predik disini Dipilihnya praktik Data yang diambil Adalah data testing Ya Testing Kemudian Kita akan Tampilkan Hasil Data Testing Ya Hasil data Testing Koma Hasil Prediksi Nah disini Kita akan coba Menggunakan Matrix ya Untuk melihat Akurasinya Berapa sih Akurasi Koma Matrix Ya disini ya Matrix Titik Akurasi Skor Dari nilainya Harusnya ini yang benar ya Jadi testing Dengan hasil Prediksi Berapa sih nilainya Gitu ya Oke kita coba Running ya Nah ini proses Menggunakan Algoritmanya ya Di dalam Python Nah diperoleh nih Sebentar kita buka Data training Oh masih ada yang error Sebentar Oh ininya belum kebaca Ini Sebentar Sebentar Ini Ininya datanya masih dianggap None ya Belum kebaca Sebentar Saya Lihat dulu ya Data feature Belum kebaca Belum kebaca Data testing DT Oh ini DT ya Sorry Ini DT Ininya belum saya Rubah Ternyata Ininya DT Ininya DT Jadi belum melakukan Konversi nilai Makanya nilainya Adalah Kanan ya Ini DT ya Ini DT Ini DT Ini DT ya Belum saya Rubah Ini DT Oke Yang ini yang Untuk merubah Data Trainingnya Yang ini data Testing Belum saya Rubah Oke Kita run lagi ya Nah ini Hasil data Testingnya Dari data Yang saya Coba ya Nilainya Seperti ini Ada 6 data Kita lihat 6 data Tidak ya Nah ada 6 data Ya 1 2 3 4 Eh ada 7 5 6 Ada 7 data Ya sorry Ada 7 data Nah ini Hasil Hasil yang Dihasilkan 0 1 1 1 1 1 0 Nah kalau kita Lihat data Ini 0 0 ya 0 1 1 1 Nah ini ya Harusnya 0 ya Tapi Ini nya 1 Nah ini 1 0 ya Berarti ininya Apa namanya Terjadi Ketidakakuratan Data ya Dari data Training Dan Data Testing Karena Pola yang Kita buat Ya Data Training Itu mungkin Ada data Yang tidak Sesuai Nah tapi Kalau kita Rubah jadi Yes Kemungkinan Akurasinya 100% Coba ya Ini kan Belum saya Kali 100% Berarti Sekitar 0,85 85% Kalau kita Kali 100% Kalau misalkan Datanya Sudah saya Rubah jadi Yes Harusnya 100% Atau 1 Kalau misalkan Yang ditampilkannya Adalah 1 Belum saya Kasih 100% Nah ini 100% Kalau datanya Saya Rubah jadi Yes Yang ini Tadi Yes Tadi Eh No Jadi Yes Terus Saya Balikin Lagi Atau Saya Rubah Lagi Misalkan Ini Ternyata Jawabannya No Kita Lihat Akurasinya Maka Dia akan Melakukan Pengurangan Lagi Akurasinya 0,71% Akurasinya 71% Nah Ini Hasil Dari Gambarnya Seperti Ini Hasil Decision Tree Seperti Ini Nah Hasil Ini Sama Seperti Yang Ini Seperti Yang Kita Buat Ini Nah Itulah Algoritma Decision Tree Silahkan Dicoba Untuk Melakukan Programming Seperti Ini Coding Ini Saya Ulangi Lagi Saya Disini Saya Punya Data Training Saya Punya Data Training Kemudian Saya Punya Data Testing Untuk Menguji Pola Yang Saya Buat Ini Seberapa Akurat Untuk Mendebak Atau Memprediksi Suatu Data Nah Disini Karena Di Python Itu Harus Berupa Namerik Maka Saya Akan Merubah Kategori Kategori Tertentu Misalkan Di Outlook Atribute Outlook Saya Punya Variable Sunny Saya Akan Rubah Jadinya Jadi 0 Sunny Jadi 0 Cloudy Jadi 1 Rainy Jadi 2 Nah Ini Terserah Kalau Misalkan Mau Seperti Ini Atau Ini 1 Ini 2 Ini 0 Boleh Terserah Kemudian Begitu Juga Dengan Atribute Atribute Yang Lain Saya Rubah Nah Disini Ada Dua Mapping Ada Mapping Di Data Training Dan Mapping Di Data Testing Begitu Juga Dengan Target Saya Mapping Kalau Dia 0 Berarti Kosong Kalau Yes 1 Nah Ini Fitur-fitur Yang Saya Gunakan Untuk Membuat Note Tadi Kira-kira Atribute Mana Yang Jadi Note Pertamanya Selanjutnya Dan Seterusnya Saya Ambil Nah Ini Data Target nya Play Itu Data Target Kemudian Saya Tampilkan Ini Saya Tampilkan Disini Saya Punya Liberally Namanya Decision Tree Classifier Saya Hubungkan Data Train Dengan Hasilnya Hasil dari Train Itu Berapa Outputnya Itu Kemudian Saya Buat Kedalam Figure Save Figure Sehingga Menghasilkan Seperti Ini Nah Seperti Ini Menghasilkan Seperti Pohon Seperti Ini Kemudian Saya Akan Melakukan Pengujian Data Testing Yang Sudah Saya Import Tadi Yang Sudah Saya Ambil Tadi Disini Saya Gunakan Predic Disini Saya Gunakan Function Predic Dari Data Testing Kemudian Dia Menampilkan Hasil Testing Berapa Hasil Prediksinya Yes No Yes Otomatis Kemudian Dia Akan Melakukan Pengecekan Akurasi Antara Data Yang Sesungguhnya Dengan Data Yang Hasil Prediksi Kira-kira Cocok Enggak Sehingga Menghasilkan Akurasi Nah Seperti Ini Nah Silahkan Dicoba Dibuat Programnya Dengan Menggunakan Bahasa Python Dibuat ери Asli Dibuat Lę bam Yra ыми Dibuat Dan